Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Laut mati, laut mati karena disono banyak kaum Sodom Laut mati ini begitu luar biasa Laut yang cukup luas dengan pesona keindahan yang dimiliki Laut yang benar-benar asin karena kadar garam yang tinggi hingga mencapai 9 kali lipat asinnya air laut Sehingga kita bisa dengan mudah mengapung tanpa perlu bersesapaya Tempat yang banyak disebut-sebut oleh kitab suci agama Samawi ini menjadi tempat peristirahatan favorit para penguasa Romawi Bahkan sebagian sumber menyebut laut mati menjadi tempat yang disenangi oleh Nabi Daud alaihi salam karena keindahan alamnya Namun dibalik keindahan alamnya yang mempesona Kawasan laut mati menyimpan cerita yang mengerikan Di kawasan inilah negeri Sodom dihancurkan Allah SWT dengan cara dibalik Negeri berpenduduk lebih dari 4.000 jiwa ini dicungkil, diangkat, lalu dibalik Inilah hukuman dan azab pada masyarakat yang berterilaku juga terbalik Karena menyenangi sesama jenis bukan lawan jenis Negeri yang tersohor karena menjadi pusat perdagangan dan perlintasan para pedagang Sangat buruk dalam sejarah kenabian dan paling rusak yang dialami para nabi yang pernah berda'wah Penduduk Sodom memiliki perilaku yang jauh dari keimanan Mereka memiliki penyimpangan seksual karena menyukai sesama jenis Suka merampok dan merusak Karena itulah akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Lut alaihi salam Sebagai seorang pendatang, Nabi Lut sangat lantang menyadarkan kaum Sodom Bermodalkan risalah ilahi, Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk menjauhi penyimpangan seksual Dan mendekati perbuatan yang baik Namun mereka membangkang seruan Nabi Lut alaihi salam Bahkan saat malaikat yang menyerupai pria-pria tampan datang ke rumah Nabi Lut Kaum Sodom mendatangi ingin menikmati ketampanan para tamu Nabi Lut alaihi salam Padahal para malaikat yang menyamar menjadi tamu itu diutus Allah untuk menghukum penduduk negeri Sodom Para utusan malaikat berkata Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah Kami balikan Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi Yang diberi tanda oleh Tuhanmu Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zolim Al-Quran Surahud ayat 81 hingga 83 Maka ketika tiba waktu pagi Malaikat Jibril mencungkil negeri Sodom Lalu mengangkat tinggi-tinggi Sampai langit dunia mendengar gonggongan anjing dan suara ayam berkokok mereka Kemudian bumi dibalikan Yang atas dijadikan ke bawah Lantas mereka dihujani batu dari tanah yang panas Dan dijatuhkan bertubi-tubi Batu yang dilemparkan tersebut adalah dari sisi Allah Sebagai tanda khusus Sementara Nabi Lut dan keluarganya Kecuali istrinya diselamatkan Allah SWT Dan meninggalkan negeri Sodom sebelum azab Allah tiba Penafsiran Imam Ibnu Kasir Atas peringatan Allah SWT dalam surat Hud ayat 83 Ini benar-benar menjadi pelajaran mahal Dan peringatan bagi umat manusia Akan murka Allah terhadap perilaku menyimpan Bahwa azab Allah akan dekat bagi kaum yang melakukan penyimpangan serupa dengan kaum Nabi Lut AS Peristiwa negeri Pompei Romawi dekat Napoli di wilayah Kampania Italia menjadi pelajaran bagi umat manusia Negeri yang didirikan pada abad ke-6 sebelum masehi ini Hancur akibat gunung Vesuvius yang meletus secara tiba-tiba Ribuan penduduknya tewas mengenaskan terkubur lahar panas Sejumlah ekspedisi peninggalan lokasi menemukan mayat-mayat yang mengerikan terbalut tanah keras Yang menarik dari temuan ini adalah Mayat-mayat ini dalam posisi melakukan hubungan badan dengan sesama jenis Mirip dengan perilaku kaum Sodom Inilah ketetapan Allah SWT yang tidak akan berubah Sebagaimana firmannya dalam surat Fatir Sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah Wallahu'ala Pemirsa Hasanah Tak sedikit kaum muslim yang sudah merasa memiliki tabungan amal ibadah dan kebaikan Karena sudah merasa telah melaksanakan ibadah sholat wajib dengan lengkap Puasa lengkap, zakat dan sedekah tak pernah ketinggalan Dan Alhamdulillah juga telah menunaikan ibadah haji Yang memang dengan semua itu seorang muslim telah memiliki tabungan amal soleh yang besar Dengan itu semua sebenarnya tugas seorang muslim belum selesai Yang paling penting justru bagaimana kita bisa mempertahankan amalan-amalan soleh Yang telah kita lakukan itu tetap utuh sampai akhir hayat kita Mengapa? Karena memang tidak ada jaminan jika amal-amal soleh yang telah terkumpul banyak itu Akan utuh seterusnya Bisa saja dalam perjalanan hidup ini Amalan-amalan itu tanpa kita sadari berkurang sedikit demi sedikit Atau bahkan mungkin bisa hilang seketika Karena dalam agama ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus tabungan amal kita Maka itu yang perlu diwaspadai Allah SWT berfirman Supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 2 Ketika ayat ini diturunkan para sahabat sangat khawatir sekali Misalnya Sabit bin Qais bin Syamas Rodaluhu Anhu Ia merasa takut dirinya termasuk dari orang-orang yang terhapus amalnya Dan akan menjadi penghuni neraka Kemudian Nabi SAW mengutus seseorang untuk menemuinya Dan menyampaikan kepadanya Kamu bukan termasuk penghuni neraka Tetapi kamu termasuk ahli surga Hadis Riwayat Al-Bukhari Oleh karena itu Setelah seseorang mengerjakan amal soleh dengan ikhlas dan benar Ia wajib menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya Kemudian dia meningkatkan ketaatan hingga akhir hayat Lalu perbuatan-perbuatan dosa seperti apakah Yang bisa menghilangkan dan menghapus amal seorang muslim Penghapus amal yang paling besar adalah syirik dan kufur Keduanya tidak hanya menghapus sebagian amal saja Tapi menghapuskan semua amal kebaikan yang pernah dikerjakan seseorang Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu Jika kamu mempersekutukan Tuhan Niscahya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 56 Allah SWT juga berfirman Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam Maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 Itulah dua dosa besar yang bisa menghapus amal soleh seorang Muslim Namun bukan berarti hanya dua dosa besar itu yang bisa menghapus amal Para ulama sepakat masih ada dosa yang menderajatnya di bawah syirik dan kufur Yang bisa menghapuskan sebagian pahala amal soleh yang sebanding dengannya Imam Ahmad pernah berkata apabila seseorang merasa khawatir kepada dirinya Berbuat sesuatu yang mendekati zina Hendaknya ia segera menikah Dia berhutang dan menikah supaya tidak terjerumus ke dalam keharaman Lalu amalnya terhapus Ibnu Raja penyepakati kesimpulan ini Bahwa amal bisa terhapus karena sebab sebagian dosa Sebagaimana firman Allah Ta'ala Demikian pula Al-Hasan Al-Basri berpandangan demikian Al-Quran telah memperingatkan orang-orang beriman Dari pembatal-pembatal amal ini Hai orang-orang yang beriman Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu Al-Quran Surah Muhammad ayat 33 Imam Ahmad menjelaskan sebab turunnya ayat ini Bahwa para sahabat Rasulullah SAW Menyangka dosa yang menyertai la ilaha illallah Tidak membahayakan Sebagaimana amal soleh yang menyertai kesyirikan Tidak memberi manfaat Maka turunlah ayat ini Setelah itu para sahabat merasa takut Dosa mereka akan menghapuskan amal mereka Bukti lain bahwa ada perbuatan dosa yang bisa menghapus amal soleh seorang muslim Seperti yang difirmankan Allah SWT Hai orang-orang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan si penerima Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 Ayat ini mengabarkan sedekah bisa rusak dan pahalanya terhapus Karena suka menyebut-nyebutnya Atau mengungkit-ungkitnya Dengan perkataan Atau perbuatan kepada seseorang Sedekah juga bisa terhapus Karena menyakiti atau berbuat buruk kepada orang yang telah diberi Maka dari sini Orang yang telah mengerjakan amal-amal soleh Khususnya amal besar dalam Islam Dia wajib menjaga amal tersebut dari pembatal-pembatalnya Khususnya syirik dan kufur Dan umumnya semua perbuatan masyiat dan keburukan Karena keburukan bisa menghapuskan kebaikan Sebagaimana kebaikan menghapuskan keburukan Dan penentu amal seseorang adalah di penghujungnya Wallahualam Pemirsa sana Ketika azan memanggil Berangkat ke masjid dan sholat fardu Lalu dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah Ini merupakan ibadah yang disukai Allah SWT Demikian pula jika datang bulan Ramadan Kita berniat melakukan puasa Makan sahur Lalu menahan makan dan minum setelah azan subuh Hingga tenggelamnya matahari Merupakan amal yang disukai Allah SWT Demikian pula dengan amalan-amalan ibadah wajib lain Akan tetapi Tau sedikit dari kita yang menambah amal ibadah wajibnya Dengan ibadah-ibadah sunnah Sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Maka Allah akan mendekat kepadanya Dan akan memberikan limpahan anugerahnya Akan tetapi semua itu masih tampak di mata manusia lain Sehingga potensi munculnya penyakit hati Masih terbuka pada amalan-amalan ini Maka amalan tertinggi dalam ibadah kita adalah Jika kita lakukan secara tersembunyi Atau sembunyi-sembunyi Tanpa ada seorang pun yang melihat dan merasakannya Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa Hamba yang hatinya selalu merasa cukup Dan yang suka mengasingkan diri Amalannya tidak ditampakkan Hadis riwayat muslim Rasulullah SAW bersabda Jika Allah mencintai seseorang Maka dia akan memanggil Jibril dan berfirman Aku mencintai si Fulan Maka cintailah ia Jibril pun mencintainya Selanjutnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit Dan berkata Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan Maka cintailah dia Seluruh penghuni langit pun mencintainya Lebih lanjut Rasulullah SAW bersabda Kemudian diturunkanlah untuknya kecintaan penduduk bumi Betapa indahnya jika kita hidup di bumi ini Bisa makan, minum, dan tidur Sementara di langit Allah memanggil namamu Aku mencintai si Fulan Maka cintailah ia oleh kalian semua Sahabat Nabi bernama Zubair bin Awam Berkata Barang siapa diantara kalian mampu melakukan amal soleh Dengan tersembunyi Lakukanlah Lalu seperti apa ibadah tersembunyi itu? Misalnya Membiasakan sholat malam Meskipun hanya satu rokaat witir Setiap malamnya Lakukanlah langsung setelah isya Atau sebelum tidur Atau sebelum fajar Supaya dicatat di sisi Allah Sebagai bagian dari bangun malam Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah itu ganjil Dan menyukai yang ganjil Karena itu lakukanlah sholat ganjil Witir Wahai yang membaca Al-Quran Contoh lainnya seperti misalnya Orang yang berusaha mendamaikan Dua orang yang berseteru Baik kawan, tetangga, maupun suami istri Rasulullah SAW bersabda Maukah kalian kuberitahu amalan yang pahalanya Lebih baik daripada sholat Kuasa, dan sedekah Para sahabat menjawab Mau ya Rasulullah Rasulullah bersabda Mendamaikan dua orang yang berseteru Adapun merusak dua orang yang berseteru adalah Pencukur pahala Misalnya pula Banyak berzikir kepada Allah Sesungguhnya tidak ada yang lebih disukai Allah Melebihi kita mengingatnya Rasulullah SAW bersabda Maukah kau kutunjukkan amalan yang paling baik Paling suci di sisi Sang Maharaja Dan paling tinggi di derajat kalian Lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh Kemudian kalian saling memukul leher Para sahabat menjawab Mau Rasulullah bersabda Berzikir mengingat Allah SWT Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW saling berlomba-lomba Untuk mengamalkan amalan tersembunyi ini Misalnya bersedekah secara tersembunyi Atau diam-diam Amalan ini bisa meredam kemurkan Allah SWT Inilah yang selalu dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq Rodiul Hu'anhu Jika tiba waktu salat fajar Khalifah Abu Bakar terbiasa pergi ke padang pasir Kemudian kembali lagi sejenak ke Madinah Karena penasaran Suatu hari Umar bin Khotab membuntutinya Ternyata yang dikunjungi Abu Bakar adalah Sebuah tenda kumuh di tengah padang pasir Umar pun bersembunyi di belakang batu besar Dan tak lama kemudian Abu Bakar pun keluar dari tenda itu Setelah Abu Bakar berlalu Umar masuk ke tenda tersebut Ternyata di dalamnya ada seorang wanita tua Dan buta bersama seorang bayi kecil Umar bertanya Siapa yang datang tadi pada kalian? Wanita itu menjawab Aku tidak tahu Yang jelas ia seorang muslim Setiap pagi ia datang kemari Umar bertanya lagi Apa yang ia perbuat? Wanita itu menjawab Ia menyapur rumah kami Mencampur adonan kami Memeras susu ternak kami Lalu keluar Sambil keluar Umar berkata Engkau membuat lelah penggantimu Wahai Abu Bakar Engkau membuat lelah para penggantimu Wahai Abu Bakar Inilah ibadah tersembunyi Yang selalu dilakukan Khalifah pertama Amalan seperti ini pula Yang kemudian diikuti Khalifah kedua Umar bin Khotab Suatu hari Talha bin Ubaidila melihat Umar bin Khotab Keluar di tengah kegelapan malam Saat itu Ia masuk ke sebuah rumah Kemudian keluar lagi Begitu ia lakukan berulang kali Dengan rumah yang berbeda Talha penasaran Ingin tahu apa yang diperbuat Umar Di rumah-rumah itu Pagi harinya Talha pergi ke rumah pertama Yang dimasuki Umar Ternyata Di sana ada perempuan buta Dan tidak bisa apa-apa Karena sudah tua Talha bertanya Untuk apa orang ini Datang kemari Perempuan itu menjawab Ia sudah terbiasa Sejak dulu Ia datang membawa sesuatu Yang baik untukku Dan mengeluarkan rasa sakit dariku Sambil keluar Talha berkata Ibumu kehilanganmu Wahai Talha Demikianlah generasi terbaik Nabi s.a.w. melakukan Ibadah-ibadah tersembunyi Pemirsa Hasanah Para generasi terbaik Nabi s.a.w. Telah memberikan Keteladanan luar biasa Dalam praktek Ibadah sembunyi-sembunyi Suatu hari Umar bin Khotob Pergi ke daerah Pinggiran Madinah Di sana ada seorang Musafir yang beristirahat Di tengah jalan Sebuah tenda kumuh Didirikan Sedangkan ia duduk Di ambang pintu Seperti kebingungan Umar bertanya Anda siapa? Orang itu menjawab Aku dari pedalaman Aku ingin datang Menghadap Amirul Mu'minin Umar bin Khotob Untuk meminta Kemurahan hatinya Dari dalam tenda Terdengar rintihan Seorang wanita Umar menanyakannya Orang itu menjawab Istriku akan melahirkan Tetapi aku tidak punya Uang Makanan dan siapapun Umar segera berbalik pulang Setibanya di rumah Dia berkata kepada Sang istri Umu Kulsum Apakah engkau punya Sesuatu yang Dianugerahkan Allah Kepadamu Sang istri bertanya Untuk apa? Umar pun segera Menceritakan perihal Laki-laki itu Setelah itu Sang istri membawa Barang-barang Sedangkan Umar Membawa rangsal Berisi makanan Panci dan kayu Mereka pun berangkat Menemui laki-laki itu Umu Kulsum Masuk ke dalam tenda Menemui istri Laki-laki itu Sedangkan Umar Duduk bersama Laki-laki itu Yang menyalakan api Dan meniup kayu Lalu memasak makanan Tiba-tiba Umu Kulsum Berteriak dari dalam tenda Wahai Amirul Mu'minin Beritahu temanmu Bahwa anaknya Sudah lahir Mendengar kata-kata Amirul Mu'minin Sontak orang itu Kaget bukan kepala Lalu mengatakan Engkau kah halifah Umar bin Al-Khattab Umar menjawab Ya Semoga Allah Merahmati Umar bin Khattab Ya begitu tawadu Suka melakukan Ibadah tersembunyi Demi menggapai Ridha Allah Allah SWT berfirman Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Mendapat kemenangan Yaitu kebun-kebun Dan buah anggur Serta gadis-gadis remaja Yang sebaya Dan gelas-gelas Yang penuh berisi minuman Di dalamnya mereka Tidak mendengar perkataan Yang sia-sia Dan tidak pula perkataan Dusta Sebagai pembalasan Dari Tuhanmu Dan pemberian yang cukup banyak Al-Quran Surah An-Naba Ayat 31 hingga 36 Karena itu Carilah kecintaan Sang pencipta Sesungguhnya Dia menjamin Akan menanamkan Kecintaan terhadapmu Di hati ciptaannya Wallahu'alam Pemirsa Asana Ada pernak-pernik Yang sangat bermanfaat Bagi umat muslim Untuk melakukan ibadah Cukup kreatif Dan sangat menginspirasi Inilah Sajadah Standar Bagi yang pernah melaksanakan Umroh atau haji Pasti sudah tidak asing lagi Dengan sajadah seperti ini Fungsinya Tak hanya sebagai sajadah Tapi juga membantu Jamaah untuk bisa duduk santai Dengan tulang punggung Yang lebih rileks Namun siapa sangka Beberapa merek Juga ternyata dibuat di Indonesia Di Bekasi, Jawa Barat misalnya Bahkan dalam sebulan Usaha kecil ini Memproduksi 3000 sajadah sandar Alhamdulillah Jadi waktu tahun 2017 itu Aku kan ada pergi umroh Bulan Ramadan saat itu kan Nah melakukan itikaf juga Di Masjidil Haram Saat itu saya Berbelanja di samping hotel Tempat saya tinggal itu Setelah itu saya melihat Ada sejadah sandar Lalu saya belilah Untuk keperluan saya itikaf Nah setelah saya pulang dari umroh Nenek saya itu ingin sekali Memiliki sajadah sandar itu Lalu saya berusaha untuk carikan lah Di pusat perbelanjaan Yang ada di Indonesia Tapi ternyata saya tidak menemukannya Lalu saya berpikiran lah Wah ini kayaknya peluang bisnis banget Banyak orang yang Kayaknya membutuhkan sajadah ini Akhirnya saya berpikir Untuk memproduksi sajadah sandar ini Supaya banyak orang yang Tua yang sudah tidak bisa sholat berdiri Itu bisa menggunakan sajadah ini Tak susah membuat sajadah sandar Tinggal memodifikasi sebuah sajadah biasa Sesuai ukuran yang diinginkan Beberapa lembar busa tambahan pun Dimasukkan dalam tiga bagian sajadah Di bagian duduk Bagian sandar Dan bagian untuk sujuk Sajadah sandar ini Sangat cocok untuk orang-orang yang bermasalah Dengan sendi dan tulang belakang Agar mereka beribadah lebih khusyuh Dengan tubuh yang rileks Sajadah sandar ini juga sangat membantu Umat muslim agar bisa duduk dalam Waktu yang lama Seperti membaca Al-Quran Berzikir Ataupun berdoa Perlu diperhatikan Dalam ibadah Khususnya ibadah salat fardu Seorang muslim memang boleh melakukannya Sambil duduk Jika memang tidak mampu Rasulullah s.a.w.a. Sabda kepada Imran bin Hussein Yang saat itu mengalami penyakit wasir Salatlah kamu dengan berdiri Jika tidak mampu Maka salatlah dengan duduk Dan jika tidak mampu juga Maka salatlah dengan berbaring Hadis riwayat Al-Buhari Mengomentari hadis ini Sheikh Al-Basa menjelaskan Hadis ini menunjukkan tentang Urutan salat fardunya orang sakit Ia wajib berdiri jika mampu melakukannya Karena berdiri salah satu rukun salat fardu Walaupun ia sambil bersandar Atau bertumpu kepada tongkat Dinding Atau yang semisalnya Seseorang tidak boleh berpindah Dari satu urutan ke urutan berikutnya Kecuali karena benar-benar tidak mampu Atau sangat kepayahan Sehingga menghilangkan kehusyuan Karena khusyuk merupakan tujuan utama dari salat Berdasarkan hadis ini juga Bisa dipahami Bahwa orang yang mengerjakan salat fardu Dengan duduk Padahal ia mampu berdiri Maka salatnya batil Namun begitu Salat sambil duduk dibolehkan Jika kelelahan Bagi yang salat sunnah Wallahu'alam bisawab Nah pemirsa sana Produk kedua yang tak kalah manfaatnya adalah Kaos kaki wudhu Umat muslimin Khususnya kaum muslimah Pasti sangat terbantu dengan kaos kaki wudhu ini Ya Kaos kaki ini mempermudah kita Untuk mengambil wudhu Tanpa harus melepaskan keseluruhan kaos kaki Ide pembuatan kaos kaki wudhu ini awalnya Tergerak dari kebutuhan tadi Apalagi tak jarang kita kehilangan kaos kaki Bila melepasnya Selain praktis Kaos kaki wudhu ini Terbuat dari bahan-bahan organik Dan cukup nyaman dikenakan Karenanya Para muslimah dapat menggunakan kaos kaki wudhu Dalam segala aktivitasnya Cara penggunaannya cukup mudah Bila pemirsa ingin merudhu Tinggal membuka bagian ujung kaki Dan dilipat ke atas seperti ini Dan usai wudhu Kaos kaki pun dapat dikenakan kembali Seperti semula Gimana pemirsa? Praktiskan Kaos kaki wudhu ini bisa diperoleh dengan harga sekitar 20 ribu rupiah saja Pemirsa sana Berdik unik untuk beribadah lainnya adalah Mickey hat atau topi peci Peci atau kopi yang konvensional Biasanya hanya digunakan kaum lelaki untuk sholat, hajatan, ataupun acara resmi lainnya Namun kini ada peci yang dapat digunakan kaum muda untuk sholat sekaligus bergaya Yanni, Mickey hat atau topi peci Saat ini topi peci menjadi trend di kalangan pemuda hijrah Awalnya tahun 2017 itu saya melihat ada brand fashion luar gitu Kayak kalau gak salah dari Perancis gitu dia bikin topi Kayak bikin topi tapi kok kayak gak ada apa Brimnya gitu kan Kayak gak ada depan Kalau topi konvensional kan ada topi Ada ininya kan buat menutupin panasnya Tapi ini kok kayaknya bentuknya kayak peci gitu ya Kayaknya kalau misalnya saya bikin juga Bisa dipakai buat sholat nih Akhirnya saya coba bikin satu dua untuk produksi sendiri Untuk saya pakai sendiri dan saya untuk teman-teman saya Terus teman bilang kenapa gak dijualin aja nih Kayaknya bakal laku deh Bakal booming deh Kalau misalnya ini banyak yang suka gitu Ternyatanya bener Pas saya bikin agak banyak Saya pasarin ternyata banyak yang suka Peminatnya banyak gitu Ya Alhamdulillah sekarang Apa ya Banyak yang pakai lah gitu Untuk anak mudanya jadi gak malu pakai peci gitu Karena bentuknya keren gitu Topi peci mempunyai desain yang beragam Dan warnanya pun tidak mencolok Untuk memiliki topi peci Anda dapat mengeluarkan uang sebesar 200 ribu rupiah Harganya yang jauh lebih kompetitif Dibandingkan dengan brand luar Mudah-mudahan dengan berbagai pernik menarik ini Bisa menambah semangat kita Untuk lebih giat melakukan amal ibadah Amin Ya Rabbal Alamin Nah pemirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda